nah jadi ini dia teman-teman ini kue tali atau disebut untir-untir ada juga yang menyebutnya ini kue roti putar ya disini saya mau berbagi cara membesta mungkin di tempat teman-teman beda ya namanya jadi membesta itu memberikan rasa manis pada kue ini ya jadi kita kasih gula supaya lebih manis dan warnanya cantik karena nanti akan kita kasih warna ya teman-teman jadi langsung saja ya gimana cara membuatnya teman-teman simak video saya sampai selesai ya selamat menonton nah jadi ini dia bahan-bahan yang akan saya pakai ya disini saya pakai air mineral kurang lebih 200 ml kemudian gula pasir atau gula putih ini setengah kilogram dan disini saya pakai garam halus ya teman-teman kemudian saya pakai pewarna makanan yang merah tua jadi langsung saja ya sekarang kita ke proses membuatnya tuangkan gula putihnya ke dalam kuali kemudian garam lalu air mineral dan kita tambahkan pewarna lalu sekarang kita nyalakan api kompornya nah disini kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan semuanya tercampur merata hingga airnya ini mengental ya teman-teman selamat menikmati 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 nah ini dia hasilnya kue tali yang sudah dibesta atau dikasih gula ya teman-teman mudah banget kan caranya terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video saya sampai selesai semoga video dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya kue tali ini awet banget ya bisa buat kue lebaran kue natal dan lain-lain bisa buat tahun baru juga ya teman-teman nah kalau teman-teman mau tahu cara membuatnya kue tali ini ada ya di video saya teman-teman boleh cari di youtube channel saya ya oke terima kasih sampai jumpa lagi semoga bermanfaat selamat menikmati